Jadi karena 2 minggu lalu mau ke Jepang dan belum bisa, karena pasport gue udah mau habis, akhirnya gue kemarin langsung coba cari tiket buat pertanian pasport, kuota kalau di aplikasinya ada tuh pake layanan pasport. Nah, jadi kamu bisa cari aplikasi yang namanya layanan pasport online, ada di playstore atau di appstore kamu, tergantung dari OS api kamu, maka api kamu akan download dan install itu aplikasi, Setelah selesai install, buka tuh aplikasi, nah saran gue sih aktifin lokasinya, biar aplikasinya bisa cari kantor imigrasi mana yang dekat sama lokasi kamu saat itu, kemudian akan muncul syarat dan ketentuan, baca aja biar tau syarat dan ketentuannya, kemudian klik lanjut, akan ada pilihan untuk login atau daftar, kalau gue daftar pake alamat email, karena data kita gak ada, maka kita perlu mengisi data-data seperti berikut, Ya, ini salah satu syarat untuk membuat pasport, kemudian begitu udah selesai, kita akan dikirimkan OTP ke email dan kita bisa login, begitu login kita bisa cari kantor imigrasi yang dekat sama kita, nanti bisa cari mana yang masih punya wota dan kita bisa pilih, ada menu macam-macamnya juga, ada masalah panduan, ada masalah informasi, juga bisa lihat jadwal antian yang udah kita pilih, Saat gue ketika lo udah reserve, jangan lupa buat screenshot layarnya, karena disana susah akses internetnya Jadi tadi petang masuk, itu ada tugas di sebelah kanan pintu, karena ini kalau di lipo basementnya, itu nanti nanyain dokumennya udah lengkap belum, terus dia bakal ngasih formulir dan mengalahkan buat ngisi semua formulir yang ada Nah, jadi begitu selesai isi formulir, kita harus ngambil nomor antian di check-in kontel, ntar bapaknya ngecek lagi apakah dokumennya udah lengkap atau belum, dan kalau ada yang kurang jelas tanya aja, bapaknya yang ini ramah banget Selesai ngambil nomor antian, kita bisa duduk untuk menunggu panggilan, nah seran gue sih bangat pagi aja, kalau pagi gak usah ngikutin jam yang ada di kuota Terus nanti kita dipanggil sesuai nomor, dan bapaknya akan interview ke kita, kenapa buat pasport, mau kemana, berapa lama, dan dia akan scan dokumen-dokumen kita biar masuk ke sistemnya Kemarin buatnya hari Senin, dan sekarang udah hari Senin lagi, udah seminggu, jadi saatnya ambil Kemarin juga udah melengkapi surat yang diminta, yaitu surat domisili, jadi kita lihat sekarang lagi otw ke kantor imigrasinya yang ada di St. Moritz, Lipo Mall Kalau dari jadwal harusnya selalu jam 11 sih, cuman kemarin di waktu apply, itu jam 10 aja udah ada yang ngambil dan bisa Jadi ya coba aja Nah, buat ngambilnya di loket yang ini, kita nanti tinggal taruh dokumen, bapaknya bakal cari berkas-berkas kita, kemudian kita akan dipanggil lagi ketika udah ditemukan Dan jadi deh pasportnya Sudah berhasil ambil, jadi sekarang bisa pesan tiket yang ke Jepang yang kemarin tertunda Ya, yaaay! selamat menikmati